Intro Kalahkan rekor Iis Dahlia PLT Dirut Garuda nyatakan Tarif Garuda lebih murah dari Ocol Ternyata kualitas SDM perusahaan penerbangan Garuda Sama semua dari atasan hingga istri bawahan Seakan tamu kalah dari Iis Dahlia yang membela suaminya pilot Tak sama dengan Ocol Kini PLT Dirut Garuda kembali menyinggung tarif pesawat ekonomi Garuda Yang lebih murah ketimbang Ocol Seperti diberitakan detik.com Harga tiket pesawat selalu meningkat drastis Terutama saat musim-musim liburan Ketika itu terjadi banyak dari masyarakat yang merasa terbebani Tapi dari sisi maskapai justru mengeluhkan hal yang sebaliknya Seperti PT Garuda Indonesia TBK Yang merasa tarif ocek online justru lebih mahal ketimbang tiket pesawat Untuk kelas ekonomi PLT Direktur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal menjelaskan Jika dilihat dari regulasi tarif batas atas atau TBA Masing-masing transportasi umum Untuk pesawat kelas ekonomi TBA-nya sudah di bawah Ocol Ini bisa dilihat sendiri TBA masing-masing transportasi Kalau pesawat yang diatur itu kelas ekonomi Ucarnya di kantor Garuda Indonesia Tangerang Jumat 27 Desember Fuad menerangkan untuk TBA pesawat full service carrier FSC Rata-rata per kilometer sebesar 2.500 per kilometer per penumpang Sementara untuk TBA Ocol per kilometer ditetapkan 2.600 rupiah per kilometer per penumpang Kalau dibandingin tarif ocek online sudah 2.600 rupiah Kemudian untuk taksi sudah 6.500 per kilometer per penumpang Jadi biar mengerti semua Memang secara industri tarif penerbangan di Indonesia sudah sangat murah terangnya Hal itulah yang menjadi alasan Garuda Indonesia saat ini menentungkan harga tarif tiketnya di level paling atas ketentuan TBA Saat ini untuk rata-rata tarif tiket pesawat Garuda Indonesia berada di 85% TBA Sedangkan CITILING 70% Dari 2016 Garuda hanya menjual 60% dari tarif rangnya CITILING 30% di bawah Sehingga secara rata-rata Garuda kenaikan harganya 25% CITILING 40% setiap tahunnya tuturnya Menurut Fuad pada 2016 dan 2017 Industri penerbangan sangat tidak sehat Meskipun jumlah penumpang naik Mas kapi harus rela berdarah-darah Lantaran hanya menjual tiket 60% dari TBA Dari sisi harga industrinya sudah tidak sustain sama sekali Industrinya bisa rusak sendiri dan mati Sudah lebih dari 15 airlines yang mati dalam 10 tahun Karena kompetisinya tidak sehat tutupnya Entah kenapa PLT di Ruta Garuda tololnya minta ampun Seenaknya hati membandingkan tarif pesawat dengan ocol dan taksi Kenapa tidak membandingkan dengan kapal feri Atau kereta api kelas ekonomi yang jelas jauh lebih murah Atau bisa antar kota dan provinsi dengan pelayanan lebih baik dan tiketnya lebih murah Sebagai contoh Tiket kelas ekonomi Garuda untuk tujuan Surabaya Jakarta Yakni 1,3 jutaan untuk tanggal 17 Januari 2020 Sedang kereta api kelas ekonomi 300 ribu Dari stasiun Surabaya ke stasiun Jakarta Untuk tanggal yang sama Kereta api kelas eksekutif harganya berkisar di angka 630 ribu rupiah Berikut screenshot tiket pesawat dan kereta api dari Terapeloka Itu kalau dibandingkan dengan kereta api Kalau dibandingkan dengan pesawat lain kelas ekonomi Garuda tetap lebih mahal Membandingkan mahal pidanya tiket pesawat Ya harus dilihat kompetitornya yang masuk akal Kebanyakan orang menggunakan pesawat dan kereta Untuk tujuan jauh antar provinsi Dan kapal atau pesawat untuk tujuan luar pulau Maka jangan sekali-kali membandingkan tarif dengan ojol Atau taksi yang jarang Atau bahkan tidak pernah dipakai untuk tujuan jauh Pola pikir sederhana seperti ini Yang sayang sekali gagal dipahami oleh sekelas PLT di Rutgeruda Makanya jangan salah kalau ada yang mengomentari Bahwa saat berhitung Sang PLT melibatkan Iis Dahlia Yang sedikit-sedikit suka bawa-bawa ojol Zaman saat ini persaingan tarif memang hal yang lumrah Tapi kesalahan Garuda yang mengurangi fasilitas penumpang Mensubtisusi makanan dari yang biasanya kualitas tinggi ke yang rendah Dan sebagainya juga menjadi pertimbangan Ini seperti hotel bintang 5 Meski dipasang tarif mahal Tapi dengan kelengkapan fasilitas dan kenyamanan Pasti nilai plusnya tinggi Sehingga tetap laris Ini Garuda teriak banyak saingan Tapi kualitasnya malah diturunkan Orang akan berpikir lebih baik Sekalian alien air atau air asia yang jauh lebih murah Toh fasilitasnya sama saja Melihat kualitas ecek-ecek Pola pikir sekelas PLT di Rutgeruda Erick Thohir harus turun tangan Membenahi kesemperhutan di Garuda Bukan hanya menunjuk di Rutgerud baru Tapi merombak total direksi dan manajemen Apalagi dikabarkan banyak gundik-gundik pengganggu di Garuda Bisa-bisa uang untuk peningkatan fasilitas Habis membiayai selir direksi dan komplotannya Semoga pemerintah bertindak cepat Membenahi Garuda sebelum terlambat Pecat semua yang bermasalah Dan rekrut orang baru yang berkualitas dan jujur Begitulah kura-kura Ditulis oleh Nihalif Dilansir dari seawet.com Terima kasih telah menonton!